Oke, baiklah ini ada contoh kasus titrasi asam kuat dengan basa kuat. Kalau kalian membaca, membuat kurva titrasi ya judulnya ini antara 100 mili HCl 0,1 normal dengan NOH 0,1 normal. Kalau seperti ini, menurut kalian namanya titrasi itu kan ada yang di buret, ada yang di Erlemayat. Nah, menurut kalian kalau kata-katanya seperti ini, yang ada di buret NOH atau HCl? NOH. Oke, NOH yang ada di buret, betul sekali. Yang ada di buret itu NOH, karena di sini belum disebutkan volumenya. Paham ya? Sementara yang ada di Erlemayer adalah HCl 100 mili 0,1 N. Karena ini kita mencoba mentitrasi apakah HCl ini 0,1 N, begitu ya ceritanya. Maka ini bisa kalian hilangkan yang ini. HCl 100 mili. Berarti untuk menentukan besarnya pH sebelum titrasi, kita menggunakan konsentrasi. Ini konsentrasi yang ada pada Erlemayer ini, kan belum titrasi. Artinya ini ada valof di sini. Di sini ada valof, belum diteteskan Nenauhnya. Nah, ini juga namanya, ini titrasi acidimetry atau alkalimetry. Titrasi ini. Titrasi apa kalau basahnya di atas kemarin? Alkalimetry ya. Citrasi asam basah itu kan dua, acidimetry dan alkalimetry. Alkali itu basah. Jadi kalau basahnya ada di atas, kan nanti lama-lama larutan yang ada di bawah kan akan naik. Alkalimetry itu basah. Kalau acidimetry itu kalau HCl-nya atau larutan asamnya ada di dalam buret. Oke, saya lanjutkan. Berarti pH larutan sebelum titrasi menggunakan pH-nya HCl. HCl adalah asam kuat sehingga mencari pH berdasarkan rumus asam kuat. H plus sama dengan yang tadi A kali M. Valensi, A itu A kecil valensi, maka valensinya 1. Kali konsentrasi asamnya 0,1. Sehingga 1 kali 0,1 itu 0,1 M. 0,1 M ya. Berarti H plusnya 10 pangkat min 1. Maka pH-nya rumusnya min log H plus ya. Maka 1 pH-nya. Paham sampai sini? Kemudian menentukan pH sebelum titik ekivalen. Salah ya, mestinya enggak saya hapus semua tadi. Nah, sebelum titik ekivalen itu. Maksudnya. NOH sudah kamu teteskan di sini, di HCl 100 mili ini. Tapi di dalam air lemain belum ada perubahan. Atau belum mencapai titik ekivalen. Nah, maka ini adalah reaksi yang terjadi. Nah, ini misalnya ya. Misalnya ini 10 mili. Oke, sekarang gini. Kalau kamu hitung secara stoichiometri, kalau di sini 100 mili HCl 0,1 normal, dan ini yang digunakan NOH 0,1 normal, maka kira-kira saat titik ekivalen itu berapa volume NOH yang dibutuhkan? Menurut kalian? Berapa mili volume NOH yang diperlukan? Kok diam semua? Jadi, saat titik ekivalen itu yang terjadi apa, Toh? Yang terjadi itu apa? Asam sama basa itu habis bereaksi. Pada saat titik ekivalen, itu asam dan basa itu semuanya bereaksi habis. Jadi, pada saat titik ekivalen itu kemarin apa? N1 V1 ya. Berarti N sama V-nya. NAOH sama dengan N kali V-nya HCl. Kan gitu? Paham? Pada saat titik ekivalen, itu titrasi apapun, titrasi asam basa, titrasi pengendapan, titrasi redox itu sama N kali V atau grade-nya Z yang dititrasi itu sama dengan grade-nya atau N kali V-nya Z yang menitrasi. Sehingga, normalitas NAOH 0,1, volume NAOH-nya kita belum tahu saat titik ekivalen itu, normalitas HCl-nya 0,1, volumenya 100 mili. Nah, berarti volume NAOH-nya berapa? Berapa? 100, Bu. 100, Bu. Nah, maka volume kurang dari 100 tetesan NAOH itu adalah PH sebelum titik ekivalen. Paham ya? Paham? Ya, Bu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Berarti nah, berarti penambahan volume 10 mili, 99 mili, bahkan tadi sebelum 100 ya, 99,9 mili gitu, nanti akan menggunakan rumus yang sama. Nah, ini contohnya yang 10 mili ya, saya cobakan yang 10 mili. jadi saya sukanya membuat dalam tabel reaksi. Dalam tabel reaksi tadi, HCl plus NaOH menjadi garam NaCl plus air. Nah, saya selalu mengajarkan ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. HCl tadi 0 HCl tadi 0,1 normal normal itu sama dengan molar ya, kalau kalian ingat. Ya kan? Karena HCl valensinya 1. Kan berarti molaritas itu normal dibagi valensinya. Volume HCl-nya 100 100 mili. Berarti berapa itu molnya? Mol itu apa? Mol itu M kali V maka M-nya 0,1 kali 100 100 mili mol. Satuannya mili karena volumenya mililiter. Nah, NaOH tadi berapa soalnya? Kita mau mencoba berapa tetesan NaOH berapa tadi? 10 ya? 10 mili, Bu. Nah, 10 mili NaOH-nya. Itu bukannya 10 mili, Bu. Oh iya, sorry, 10 mili, betul-betul. Saya salah. Aduh. Stagel, saya salah clear all tadi. Oke, oke, oke. Kita ulang ya. HCl plus NaCl NaOH-nya Jadi NaOH-nya 10 mili. NaCl plus H2O. Mula-mula reaksi sisa. Oke, HCl-nya tadi 0,1 mililiter 100 mili. Maka ini 10 ya, 10 mili mol. Yang ini NaOH-nya 10 mililiter kali 0,1. Berapa? Satu, Bu. Satu, Bu. 1 mili mol. Ini mula-mula nggak ada. Nah, maka yang akan habis NaOH. ini ya, berarti ini 9 mili mol. Ini habis, ini satu, ini satu. Nah, lihatlah. Ini di akhir reaksi. Di akhir reaksi tersisa HCl, ini HCl, ini garam, NaCl, ini H2O. Maka penentu pH-nya siapa? Penentu pH-nya adalah HCl. Ya, HCl. HCl, tetapi volume sistemnya berapa? Volume sistemnya 100 ditambah tetes arena OH10. Ini yang perlu kalian ingat. 110 mililiter. Sehingga H plus dari sistem ini adalah A kali MA. MA-nya itu M-nya HCl ya. A itu valensi, valensi HCl satu. Nah, M HCl itu ini. M itu apa? M itu mol per volume. Nah, mol-nya 9 mili mol. Nah, yang perlu kadang salah itu ini. Nah, volumenya bukan 100 lagi, tapi sudah 110 mililiter. paham nggak ini? Paham, Bu. Paham ya? Jadinya berapa itu? 9 dibagi 110. Nah, pH-nya berapa? pH-nya minus log. Hasilnya itu berapa? Ini tinggal kalkulator aja. Paham ini? Nah, yang kadang salah itu yang ini loh. Yang ini. Kalian pahami konsepnya bahwa larutan itu campurannya sekarang udah di dalam Erlenmeyer sudah ada tambahan 10 mili NaOH sehingga volume totalnya 110. Kemudian yang yang A sebelum titik ekivalen sudah yang eh, sorry, yang A sebelum titrasi tadi pakainya HCL. Yang kedua yang B itu sebelum titik ekivalen. Jadi, kamu mau mencoba semua volume sebelum 100 mili tadi kan titik ekivalennya 100 mili. Nah, berarti kamu mau mencoba 10, 20, nanti akan sama ketemunya. Bukan sama ketemu pH-nya, tapi rumusnya akan menggunakan sama, yaitu pH dari larutan asam karena masih sisa asam. Nah, sekarang pada titik ekivalen yang C ya, pertanyaan-pertanyaan yang C kan A sudah. Nah, yang C tadi pada saat titik ekivalen. Titik ekivalen kan tadi yang penting N kali V-nya HCl sama dengan N kali V-nya NaOH. Ini kan habis artinya. Nah, kalau habis ini kalau HCl itu asam kuat versus basah kuat itu nggak usah kamu hitung itu jelas pH-nya sama dengan berapa asam kuat atau basah kuat itu? Tujuh. Netral, ya, itu tujuh. Nggak perlu kalian hitung. Itu tujuh. Dan dia tidak terhidrolisis. Paham? Tidak, Bu. Kalian tercapai pada saat VNAU hanya sama dengan 100 ml. Itu kalau mau kalian lengkapi. gitu ya. Sekarang yang D mencari pH setelah titik ekivalen. Yang D setelah titik ekivalen. Berarti volume NaOH berapa? lebih besar dari 100 ml. Kamu coba misalnya misal VNAUH-nya berapa? Misalnya kelebihan 5 ml. Berarti misalnya 105 ml. Gitu ya. Misalnya 105 sama. Kamu reaksikan. Sama. Mula-mula. reaksi sisa. Maka HCL mula-mula itu tidak berubah. HCL mula-mulanya tetap 100 ml dikali 0,1. Ini tidak berubah. Angkanya tetap sama. 10 ml. Yang berubah-ubah kan yang ditetaskan NaOH. Sekarang NaOH-nya adalah 105. maka mula-nya 105 dikali 0,1. Berapa? 10,5. 10,5. Oke. 10,5. Ini tidak ada. Ini berarti yang dipakai yang berapa? 10. 10. 10. Ini habis. Ini 0,5. Ini 10. Ini 10. Penentunya yang siapa? Sekarang penentu PH-nya. Penentu PH-nya yang bahasa ini. Nah, sehingga gimana? OH- sama dengan B kali MB. M-nya siapa? M-nya NaOH. Valensi NaOH itu 1. M-nya adalah mol NaOH. 0,5 dibagi volumenya berapa? Ini volume sistem. 205. 205. Atas mili mol bawah mililiter kan sama saja mol per liter. Nah, ini berapa? 0,5 dibagi 205. 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Maka POH-nya kayak tadi 3 minus log 2,4. Nah, maka PH-nya 14 kurangi 3 11 plus log 2,4. Berapa itu? 11 plus log 2,4. Ya. log 2,4 itu 0,38 ditambah 11 11,38 11,38 berapa itu? Log 2,4 berarti 12,38 PH-nya. Nah, maka itu disebut alkalimetri. Tadi yang PH awalnya berapa? Jadi naik sampai ke bablasen ini ya kalau udah 105 itu. Ada pertanyaan sampai di sini sekarang saya lanjutkan yang literasi yang salah satu lemah. yang salah satunya lemah. Nah, ini ya. Ini saat titik equivalent PH-nya 7. Nggak usah kamu hitung. Nah, ini contohnya 10 miligrek. Tadi kita menghitung 5 ya. Kita menghitung 5 tadi 12,38. Nah, ini contohnya 101. Ini pakai PH-nya NOH itu 11,6. Tadi saya ngitungnya kalau kebablasen 5 mili. Jadi titrasinya 105. Maka PH-nya tadi 12,38. Begitu. Sekarang saya lanjutkan. Nah, ini membuat grafiknya. Jadi dulu juga saya yakin kamu pernah bikin ya. Yang sumbu sumbu vertikal ini PH yang horizontal ini adalah volume di larutan standarnya. di hurat. Yaitu volume larutan standarnya. Kan volume NOH ya tadi. Jadi ini mulai dari tetesan 0, belum menetes. Berarti kan masih milihnya asam tadi HCL. Kemudian nah, ini yang titik ekivalen itu ini. pada saat titik ekivalen itu kelebihan satu tetes saja mengakibatkan perubahan PH yang banyak. Ini kan banyak ini, dari 4 sampai 10 ini banyak. Nah, yang ini, ini adalah PH setelah titik ekivalen. Ini ada mencoba tiga grafik ini, yang ini adalah konsentrasi HCL 1 normal, ini konsentrasi HCL 0,1 normal, ini 0,01. 0,01 kan asam lemah, jadi PH-nya di atas. Kan makin kecil asamnya PH-nya makin kuat. Nah, ini miliknya 1 normal HCL. Ini digitrasi menggunakan NOH 0,1 normal. Nah, ini yang merah-merah ini adalah rawan titik-titik ekivalen itu di sini. Yang grafiknya ini sepertinya terlihat lurus. Kalau dibalik, jadi ya, misalnya dibalik. Kalau dibalik, yang dibawah yang yang di atas asam, yang dibawah basah, gitu ya. Nah, maka kalau disesuaikan grafik itu, ini PH, maka ini kan miliknya NOH. Maka saat ini volume larutan standar, misalnya asam, nah, maka mula-mula ini 0, ini 7, katakanlah ini 14, nah, maka disini mula-mula, karena kan atau mendekati 14 lah ya, mendekati 14. Disini misalnya, ya, kemudian titik ekivalen, nah, kemudian disini, nah, gitu, kalau PH-nya kebalik, kan lama-lama akan asam. Paham ya? Sekarang, saya lanjutkan yang jika salah satu lemah. Oke, jika salah satu lemah. Nah, nanti ini saya contohkan satu. kamu lihat kasusnya, ini ada asam lemahnya, ini tuh HC2, H3O2 itu sama dengan TH3, COOH ini ya. H2C3O2 itu asam asetat atau asam cuka 0,1 normal 100 mili dengan NOH 0,1 normal. Nah, akan sama pertanyaannya 4. Sebelum titrasi, sebelum titik ekivalen, saat titik ekivalen, dan setelah titik ekivalen, ada 4. Yang sebelum titrasi itu hanya 1 titik. Saat titik ekivalen itu juga 1 titik. Tapi yang sebelum titik ekivalen ini kan ada banyak titik. Asal volume tetesanya di bawah volume titik ekivalen itu semua titiknya nanti akan menggunakan persamaan yang sama. kemudian yang pH setelah titik ekivalen juga sama ada banyak titik nanti akan menggunakan persamaan yang sama. Oke, saya mulai ya. Dengan kasus ini asam lemah basah kuat sama-sama 0,1 normal. Kalau dilihat itu tadi yang di atas apa? PENOH apa sama setat? Yang ada di dalam buret ini apa? Kalau dilihat contoh kasusnya tadi? PENOH betul sekali. Karena apa? Asam-asam setatnya sudah diketahui volumenya. CH3COH jumlahnya 100 mili. Yang ada di dalam buret adalah larutan sandar N-A-O-H berapa? 0,1 ya. Itu 0,1 lah. Katakanlah selesannya jelek. 0,1 normal. Oke, berarti yang A PH apa? PH saat belum titrasi. Artinya apa? Di sini artinya VNOH-nya sama dengan 0. Kalau VNOH 0 berarti kita menggunakan PH-nya siapa? Maka PH-nya asam lemah CH3COH. Nah, sesuai video yang saya bagikan tadi maka rumusnya adalah H plus sama dengan akar PA dikalikan MA. K-nya berapa? Tadi soalnya. K-nya berapa tadi? 2,8 apa 10 pangkatan 5 tadi? Ada yang membuka slide? 1,82 Oke. Akar 1,82 kali 10 pangkat min 5 kali konsentrasi asamnya. Konsentrasi asamnya tadi 0,1 ya. Nah, ini tadi soalnya diketahui 0,1 normal. nah, maka ini kali 0,1 normal. Nah, ini berapa? Tolong dihitung ya PH-nya. Bisa nggak ngitungkan saya sekarang? Akan 1,82 Mbok kalian yang ngitung tau, Dek? 1,3 nggak tahu bener apa nggak nih ya. 1,3 kali 10 pangkat min 3. Oh, ini baru H plus. Ini baru H plus-nya. Maka PH-nya 3 minus log 1,3 0,1 1 3 dikurangi 2,89 ini titik sebelum titik terasing. Sampai sini paham ya? Paham? sekarang sekarang saya yang B yang B sebelum sebelum titik ekivalen. Tadi kan Tadi kan yang di atas berapa? 100 ya? Eh, bukan 100. Bukan. Yang di sini berapa? 100 kan? 0,1 ini juga ini juga 0,1 maka pada saat titik ekivalen tadi sesuai dengan N kali V yang dititrasi sama dengan N kali V yang menitrasi berarti kebutuhan NaOH-nya itu 100. Maka sebelum titik ekivalen itu adalah volume NaOH kurang dari 100 mili. Kamu mau mencoba berapa? misalnya kamu mau mencoba V NaOH-nya berapa? Kamu mau mencoba berapa? Silahkan. Misalnya 25 mili. Itu ya kita reaksikan CH3 COOH ditambah NaOH menjadi CH3 COO Na plus H 2O ini ada mula-mula reaksi sisa CH3 COOH-nya tetap ini 100 mili 0,1 M berarti 100 kali 0,1 10 mili mol NaOH-nya 25 mili maka 0,1 kali 25 2,5 mili mol ini nggak ada maka yang habis adalah yang kecil 2,5 ini masih sisa 7,5 ini habis ini 2,5 ini 2,5 lihat di akhir titrasi ini yang kamu perhatikan ada garam eh sorry ini apa ini ada asam lemah ada garam maka dia apa ini satuannya mili mol ada asam lemah dan ada garamnya tadi video saya sebelumnya tadi maka dia adalah buffer atau penyangga penyangga asam apa basah basah asam ini ada asam lemah ini garam kok penyangganya penyangga asam maka rumusnya pakai rumusnya yang tadi H plus sekali lagi kalau kamu mau pakai hidrolisis itu saat titik ekivalen kalau ini ada sisa asam ada garam maka H plus sama dengan KA di video sebelumnya kalau buffer itu sebenarnya kan atas konsentrasi bawah konsentrasi ya konsentrasi CH3 COOH ini KA CH3 COOH pakai rumusnya penyangga asam per konsentrasinya garam garam gitu saya tulis garam sehingga karena atas itu tadi mol per liter bawah juga mol per liter maka liternya bisa kamu corek sehingga kamu boleh memasukkan mol saja maka H plus sama dengan KA KA-nya tadi 1,8 mol CH3 COOH-nya 7,5 mol garamnya 2,5 sehingga 7,5 dibagi 2,5 itu 3 maka 3 kali 1,8 kali 10 pangkat minus 5 itu pH sebelum titik ekivalen pakainya buffer asam sekarang yang C saat titik ekivalen ekivalen saat titik ekivalen itu terjadi pada V NOH-nya sama dengan berapa 100 mililiter intinya pada saat titik ekivalen itu N kali V yang dititrasi sama dengan N kali V yang menitrasi jadi sama maka kita reaksikan juga CH3 COOH plus NOH menjadi CH3 CO N A plus HCL nah ini sama mula-mula reaksi sisa mula-mulanya CH3 COOH tadi 100 mili kali 0,1 10 mili mol NOH-nya juga kan 100 mili kali 0,1 maka berapa Mula-mula ini 10 10 10 10 ini habis habis nah ini ciri-ciri titik ekivalen tadi titik ekivalen itu terjadi ketika ini habis nah ini juga habis kan gitu nah artinya kan sama volumenya nah lihat di akhir titrasi ada garam ini garam yang terbentuk dari asamnya lemah basahnya kuat maka ini nanti kamu pakai hidrolisis hidrolisis yang bersifat basah kan kalau hidrolisis itu menang yang kuat nah maka rumusnya OH- sama dengan akar KW per KA digalikan konsentrasi garamnya garam CH3 COO NA nah akar 10 pangkat min 14 per 1,8 kali 10 pangkat min 5 nah ini loh yang saya mau terangkan konsentrasi itu kan mol per liter nah molnya ini 10 volumenya yang tadi volumenya berapa volume sistem kan CH3 COOH tadi ada 100 masih ketetesan NAOH 100 maka ini 200 nah ini yang mau saya jelaskan itu OH- berarti nanti POH berapa tidak